Bismillahirrahmanirrahim Indonesia yang hilang insya Allah akan senantiasa menyapa NKRI silahkan like komen serta subscribe Bismillahirrahmanirrahim Kali ini channel Indonesia yang hilang kembali dapat rezeki besar bersama Profesor Dr. Sukron Kamil dari Pakultas Adab UIN Jakarta Satu-satunya UIN yang sekarang sudah punya fakultas kedokteran Batuk sedikit Nah temanya paling tidak menurut saya menarik dan menurut Profesor juga kemarin waktu konfirmasi menarik Adakah partai di Indonesia yang memiliki visi keislaman sekaligus juga visi keindonesiaan dan visi modernitas Kenapa perlu ini ditanyakan Maaf saya agak pakai pengantar dulu sedikit Prof Silahkan Karena keislaman itu adalah nilai Dalam islam itu ada nilai, ada motivasi, ada inspirasi, ada referensi Nah nilai-nilai itu mengamanahkan jangan merusak NKRI Bahkan pohon satu batang pun jangan dirusak apalagi tanah dan selanjutnya Jadi antara keislaman dan keindonesian itu ada dalam satu tarikan nafas Lalu yang kedua kenapa modernitas Karena bangsa Indonesia, bangsa manapun baru dikatakan maju kalau sumber dayanya maju Kalau sumber dayanya modern Jadi bukan alamnya yang kaya tapi bangsanya, tapi orangnya, tapi manusianya yang maju Ngomong kosong kalau negara ini menyatakan diri negara hilapah misalnya Tapi sumber daya manusianya tidak maju Karena bangsa ini baru maju, bangsa ini baru punya derajat tinggi Kalau SDM-nya tinggi Jadi sekali lagi keislaman, keindonesiaan Keislaman sebagai satu nilai, keindonesiaan sebagai amanah dari nilai itu sendiri Kemudian modernitas itu ada dalam satu tarikan nafas Nah lalu ketika ini ditarik menjadi instrumen negara, otomatis mesti menjadi visi partai Sementara kita ketahui partai sekarang jauh dari nilai Kemudian juga jauh dari keindonesiaan dan jauh dari modernitas Salah satunya sekarang di zaman COVID ini Pandemannya melanggar, bahkan partai melanggar kedisciplinan Melanggar modernitas Nah kenapa juga ditanyakan ke Prof. Sukron Kamil Karena beliau ini adalah generasi UIN yang muda dan lama dekat dengan Cak Nur Ketika Cak Nur sedang matang-matangnya Sementara kita ketahui tema tadi keislaman keindonesiaan dan modernitas Itu adalah tema yang selalu diusung oleh Cak Nur Pak Sukron Kamil ini juga saya perkenalkan sedikit Banyak terlibat dalam penelitian Beliau pernah ke Amerika dan lain sebagainya Beliau seorang santri Salah satu bukti santrinya Sebetulnya beliau ini lagi pakai sarung ini Saya tadi sedikit kelihatan Kalau saya pakai jas ini Profesor Karena kata ibu saya harus menghormati ilmunya Profesor Jadi tepat sekali beliau seorang santri Tadi saya mohon pendalaman tentang keislaman keindonesiaan Bangga Profesor Assalamualaikum Wr. Wb Pertama saya ucapkan terima kasih ke Kang Anton Yang telah mengundang saya untuk berdiskusi kembali Mengenai kemodernan Meskipun yang kemarin itu langsung lewat tokoh utamanya Yang kali ini sebenarnya menjadi kelanjutan dari yang kemarin Karena kita ingin menguji gagasan-gagasan utama Caknur Yang itu ada dikumpulkan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Mizan Yang saat ini ada kumpulan atau himpunan buku-buku Caknur Yang cukup tebal Yang itu bisa juga dipesan Dan itu diterbitkan oleh teman-teman Rolus Majid Society Nah tetapi tentu Ya apa namanya Tentu saja ya meskipun saya belajar banyak sama Caknur Tentu kita harus mengembangkannya Melakukan kualitas Nah hemat saya Apa namanya Gagasan Caknur mengenai keislaman keindonesiaan Saat ini sebenarnya sedang dikembangkan oleh kelembagaan besar Yaitu NU ya Nah Datul Ulama itu sekarang kan visinya Islam Nusantara gitu ya Meskipun saya pernah ini di sebuah masjid Itu sempat juga beberapa kawan-kawan dari daerah Jawa itu mempersoalkan Kok di masjid bicara Islam Nusantara gitu ya Bahkan saya pernah itu biasa hutbah di sebuah masjid Di sebuah kementerian Ternyata Masih speksinya tinggi Sehingga memang hingga hari ini Gak pernah lagi disuruh hutbah di masjid itu Artinya resistensinya cukup tinggi Tetapi berda'wah dengan ya hidup secara ekonomi yang lumayan Ya ya bagi saya memang mapan lah Dengan menjadi profesor gitu ya Tapi bukan kaya ya Sehingga memang ya saya gak peduli Ya yang penting bagi saya ya penting untuk menjelaskan Yang waktu itu hampir kewas juga Karena penolakannya cukup tinggi gitu ya Artinya di dalam konteks ini Gagasan-gagasan Caknur yang agak Greg Berton itu apa namanya Disebut kaum neo-modernis dengan gusdur Itu wajar kalau diambil oleh apa namanya NU yang sebenarnya juga berbasis pada Tribumisasi Islam gitu ya Nah sementara Islam kemodernan itu saat ini Menjadi visi besar dari Muhammadiyah Yang itu disebutkan Islam berkemajuan gitu ya Karena memang pelopor dari Bagaimana keislaman dan kemodernan itu Beriringan, berkesesuaian, kompatibel Itu adalah memang awalnya adalah NU Ya adalah 1912 Yang karena itulah kalangan tradisionalisme Merasa terancam gitu Yang kemudian berdirilah yang disebut dengan NU pada tahun berapa itu 14 tahun kemudian 1926 ya Begitu saya kira ini ya Nah karena itulah Hingga hari ini Sebenarnya Islam kemodernan keindonesiaan itu Masih tetap apa namanya Berjalan Meskipun memang Pengistilahan-pengistilahan itu Karena kadang-kadang tidak dipahami Dengan baik itu ditolak oleh sebagian Misalnya Islam Nusantara Atau Islam keindonesiaan itu Dianggap sebagai anti-Arab Bahkan juga syirik syariah Padahal sebenarnya Nggak mungkin Islam keindonesiaan itu Anti-Arab Sebelum kita sampai ke partai tadi ya Nggak mungkin Kenapa? Karena Islam keindonesiaan itu Pastikan Apa namanya Basis Ajarannya Al-Quran dan Hadis Dan itu pakai bahasa Arab Cuma memang Wilayah Islam kan juga tidak identik Dengan Arab Tidak seluruhnya Arab Meskipun di dalamnya ada kearaban Misalnya Kalau soal Bagaimana menutup Aurat Itu kan tidak harus Pakai jubah Arab Saya sendiri ini pakai batik Kang Anton sekarang pakai jas Kalau batik itu Kenusantaraan Kalau jas itu Sebenarnya kemodernan Jadi Di dalam Sekarangnya Dan itu yang disebut peci itu ya Peci hitam Saya pernah ke Amerika itu ya Di Amerika itu Orang-orang kulit Islam Muslim kulit hitam Makan lebih senang pakai Peci-nya Orang Indonesia Ketimbang imamahnya Orang Arab Begitu ya Begitu saya kira Yang kedua Islam Keindonesiaan itu Kan bicaranya Sebenarnya lebih banyak Pada wilayah-wilayah Furu Bukan usul Secara usul Islam Indonesia itu Atau Islam Nusantara Itu kan Apa namanya Universal Misalnya begini Yang sering saya bilang Yang benar Orang pakai Sholat Pakai kunut Apa tidak Ya dua-duanya benar Yang salah itu adalah Orang yang gak sholat Karena wilayah usulnya Adalah sholat subuh Nah wilayah furuhnya Pakai kunut Atau enggak Jadi tidak ada Shidik syariah Sebenarnya Meskipun di Islam Nusantara Juga wilayahnya Selain furuh Adalah di dalam Pemeraktekan Misalnya tadi Soal pakai Menutup aurat Ya pakai batik Yang kadang-kadang Ada sebagian Teman saya di Cairo Orang sholat pakai batik Diledekin Eh itu sholat kok Kayak orang Kayak perempuan Pakai baju Baju bunga-bunga Kayak gitu Kayak baju saya ini kan Apa namanya Bunga Yang dari kopi Bahkan ada Bunga murni Nah kalau kemodernan Itu yang sering Juga disebut Cak Nur Misalnya di dalam Politik yang kita Bicarakan kemarin Apa urusan Ukuran politik Ukuran politik itu Adalah rasionalisme Makanya yang disebut Partai Islam Tidak bisa disebut Sebagai partai sakral Hanya memang Nilai-nilai Islam Itu yang harus Apa namanya Pegang Jadi di dalam konteks ini Karena memang Islam Itu Apa namanya Mainstream Islam mainstream Di Indonesia Sudah Memegang itu Maka sebenarnya Kalau kita mau bicara ya HMI yang kemudian Sekarang kami Itu kan gagasan-gagasan Bahkan Sebagian Apa namanya Orang Menyebutnya itu Sebagai Apa namanya Nabinya orang HMI atau Kami Cak Nur itu Dengan Niknya itu kan Nah sebenarnya Cak Nur dengan Ini dari awal itu Bahkan HMI itu kan Kritik terhadap Muhammadiyah dan NU Yang terlalu terlibat Perdebatan yang Tidak terlalu Penting gitu ya Meskipun bisa penting Dalam pandai tertentu Yaitu Persoal Furnia itu Makanya HMI dari awal Apa namanya Beyond Kami Boleh jadi NU Boleh jadi Apa namanya Muhammadiyah Tidak lagi dipentingkan Dan sebenarnya Islam kemudian dan Keindesan Kalau dalam Ormas atau Keorganisasian Itu ada di Apa namanya Di kami Nah kalau dalam Partai politik Hemat saya Yang pertama Ya saya Dari kalangan Sandri dan juga Kawan Ya Lanjut Prof Ini Sinyalnya memang Terganggu Tapi Mudah-mudahan Di rumah saya Apa namanya Sinyalnya segera Baik ini Halo Prof Maaf Sinyalnya Terganggu Kita sedang Berbicara Keislaman Keindonesiaan Dan Modernitas Barusan Prof Sedang Mengukur Sejauh mana Modernitas Di tubuh Partai Indonesia Ya lanjut Prof Oleh Oleh nyambung lagi ya Oke Kita lanjutin lagi Jadi Sebenarnya Partai-partai Di Indonesia itu Kalau kita Meminjam istilah ini Ada yang Mengusung Kemodernan Secara total Bahkan Cenderung Tanpa Reserve Yang disebut Dengan Partai Nasionalis Sekuler Yang dulu Yang dominan itu Saya kira dua Yang satu Adalah PNI Pada masa Orde lama Yang juga Yang kuat Adalah PSI Bahkan Di dalam PKI Itu kan juga Mengusung Modernisme Atau Modernitas Atau Kemodernan Tetapi Kemodernan Kiri Yang lebih Banyak Mengusung Gagasan Gagasan Apa namanya Karl Marx Yang mengusung Keadilan Sosial Tetapi Kan Di dalam Persamaan Total Yang Ditolak Itu Utamanya Yang Membedakan Dengan SI SI kan Sama-sama Mengusung Syarikat Islam Sama-sama Mengusung Keadilan Sosial Terutama Keadilan Dalam Pengertian Keadilan Ekonomi Cuma Yang Membedakan Dengan PKI Itu Adalah Kalau SI Menolak Sisi Ateisme Di Dalam Maksisme Dan Yang kedua Penolakan Dibolehkannya Tindakan Kekerasan Di Dalam Apa Namanya Mencapai Keadilan Nah Kalau Di PNI Yang nanti Dilanjutkan oleh Golkar Pada masa Orde baru Dan saat ini Dilanjutkan oleh Beberapa partai Yang sebenarnya Partai Golkar Juga Yaitu Partai Golkar Sendiri Yang kedua Adalah Partai Golkar Biru Yaitu Apa Namanya Demokrat Ada Partai Golkar Biru Banget Yaitu Punyanya Pasurya Paloh Ya kan Ada Yang Partai Golkar Dalam Bentuk Partai Gerindra Ya mungkin Yang membedakan Paling PDIP Yang dari Dulu Dari PDI Yang itu Berlaku Dari Mulai Orde Baru Dan PDI Itu Adalah Reinkarnasi Dari PNI Partai Yang Didirikan Oleh Soekarno Ayahnya Makanya PDIP Itu Ya memang Kelanjutan Itu Dan Apa Yang membedakan Dengan Apa Namanya Itu adalah Terutama Pertama Modernitas Tapi Modernitasnya Yang berbeda Dengan Maksismo PKI Tadi Meskipun Fisi Keadilan Sosial Juga Ada Karena Pada Intinya Partai Partai Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Kan Ada Yang Berkecenderungan Seperti Partai Republik Yang Lebih Dominan Unsur Paham Apa Namanya Kapitalisme Atau Pembangunannya Meskipun Tetap Saja Campuran Yaitu Apa Namanya Kecenderungannya Menolak Subsidi Peran Negara Yang kuat Cenderungkan Ditolong Meskipun Prakteknya Juga Di Amerika Dengan Partai Republik Sekalipun Melakukannya Cuma Cuma Kecenderungannya Apa Namanya Lebih Pada Persoalan Apa Namanya Apa Kebebasan Pasar Untuk Bergerak Dan Yang kedua Adalah Hakkak Individual Termasuk Di dalam Menolak Terlalu Negara Yang Terlalu Kuat Karena Pada Intinya Kapitalisme Itu Menolak Apa Yang disebut Dengan Negara Apa Namanya Yang Terlalu Kuat Yang Diusung Adalah Negara Penjaga Malam Semakin Sedikit Memerintah Semakin Baik Nah Tetapi Ada Juga Partai Partai Yang Mungkin Tetapi Di Indonesia Kayaknya Kurang Kuat Nah Dulu Ada Yang disebut PSI Partai Sosialis Indonesia Yang Mengusung PSI Ini Adalah Partai Demokrat Di Amerika Yang Pada Intinya Mengusung Sosialisme Demikian Adilan Sosial Maka Peran Negara Itu Dibolehkan Dan Apa Namanya Kekuatan Kapital Itu Diatur Sehingga Mereka Memperhatikan Apa Namanya Kaum Proletar Lewat Beberapa Hal Misalnya Subsidi Pengaturan Jam kerja Ada Di Kita Yang Disebut Jam Kesmas Atau Dan Lain-lain Yang Saya Kira Di Kita Ini Agak Tipis Yang Agak Berkecederungan Ke arah Itu Pada Periode-periode Awal Justru Ada Di Hemat Saya Ada Dipan Meskipun Dia Juga Nasionalis Tapi Nasionalis Yang Lebih Kedepankan Apa Namanya Keadilan Sosial Mungkin Di Dalam Beberapa Bagian Gerindra Itu Dan Nasdem Ada Juga Sisi Itunya Cuma Pada Intinya Adalah Ahli Waris Partai-partai Nasionalis Nah Di Dalam Kontek Ini Ada Partai-partai Yang Kita Sebut Partai Islam Meskipun Pada Masa Reformasi Ini Partai Islam Kan Ada Terbelah Dua Ada Partai Islam Yang Cenderung Menyebut Dirinya Sebagai Partai Islam Yang Minimal Disebutnya Asasnya Adalah Asas Islam Meskipun Menerima Pancasila Sebagai Ideologi Misalnya Saya kira Yang paling kuat Adalah PBB Dan PKS Apalagi PBB Itu Masih Perjuangannya Bagaimana Menerapkan Syariat Islam Di Indonesia Secara utuh Itu masih kuat Demikian Juga Dengan P3 Hemat Hemat Saya Tetapi Di PKB Dan PAN Pada Intinya Justru Gagasan Gagasan Canur Ada Banyak Di Sini Minimal Kesesuaiannya Karena Kalau PKB Mengambil Dari Dari Gagasan Gagasan Apa Namanya Pendirinya Terutama Gus Yang Ini Menjadi Beririsan Karena PKB Itu Kan Asasnya Bukan Islam Langsung Ke Pancasila Demikian Juga Dengan PAN Meskipun Asas Awalnya Asas Sama Islam Tapi Pada Intinya PAN Itu Partai Kaum Santri Dalam Pengertian Kaum Muslim Islam Yang Tidak Nominal Islam Yang Tidak KTP Islam Yang Tidak Abangan Dan Tetapi Nilai-nilai Islam Itu Apa Namanya Secara Substansial Ada Itu Diambil Dari Gagasan Amin Rais Pendirinya Dan Ketika Apa Nama Cak Nur Banyak Mengirim Surat Mengenai Konstruksi Negara Terhimpun Dalam Buku Tidak Ada Negara Islam Dan Karena Memang Seangkatan Cuma bedanya Amin Rais Ngambil Studi Politik Kalau Cak Nur Ngambil Filsafat Meskipun Sering Diledekin Waktu Itu Cak Nur Tapi Gagasan Tidak Ada Negara Islam Juga Sama Yang Terpenting Bukan Pada Namanya Namanya Tetapi Pada Substansinya Jadi Sebenarnya Apa Namanya Lagi-lagi Yang saya Bilangin Islam Kemoderenan Keindonesiaan Bukan Bukan Saja Digunakan Sebagai Platform Ormas Islam Yang Mainstream Terutama Yang Tadi saya Sebutkan Enu dan Muhammadiyah Yang Karena itulah NKRI Kalau disebut Islam Keindonesiaan Itu sudah Diterima oleh Mereka Sebagai sesuatu Yang final Demikian Juga Di partai-partai Yang tadi saya Sebutkan Artinya Islam Islam Dengan Keindonesiaan Dari awal Tidak boleh Dipisah Karena Memang Indonesia Terbentuk Oleh Karena Adanya Apa Namanya Sumbangsi Yang Sangat Kuat Dari Umat Islam Karena Pada Tanggal 18 Agustus Kesediaan Tokoh-tokoh Islam Itu Karena Apa Namanya Hatta Bilang Bahwasanya Dari Sebuah Informasi Dari Sebuah Opsir Jepang Yang Mengatakan Bahwa Orang Indonesia Timur Tidak Jadi Bergabung Dengan Indonesia Kalau Pancasilanya Versi Piagam Jakarta Tahun 22 Juni 1945 Karena Itulah Pada Tanggal 18 Agustus Makanya Kalau Disebut Hari Pancasila 1 Juni Sebenarnya Agak Masalah Kalau Pancasila Yang kita Kenal Tapi Kalau Sebuah Istilah Itu Memang Muncul Pada 1 Juni Tapi Kalau Rumusannya Sebenarnya Muncul Di 22 Juni Dan Rumusan Yang kita Sepakati Sebenarnya Tanggal 18 Agustus Yang Silah Pertamanya Diubah Diubah Menjadi Ketuhan Yang Maha Esa Pada Waktu Itu Salah Satu Pertimbangannya Karena Umat Islam Lebih Mementingkan Persatuan Lebih Mementingkan Kemanfaatan Publik Yang disebut Masalah Amat Ketimbang Silah Pertama Yang Memkonstruksi Indonesia Dalam Bentuk Islamic State Tadi Itu Sehingga Demi Persatuan Demi Kemasalahatan Bersama Demi Persatuan Yang Tidak Juga Mensekat Bangsa Indonesia Berdasarkan Agama Maka Silah Pertama Itu Kemudian Disepakati Untuk Dibuang Maksudnya Silah Pertama Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjelang Syarisan Bagi Pemeluknya Versi Agama Jakarta Diubah Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Karena Itulah Indonesia Menjadi Terbentuk Sebagaimana Yang Kita Kenal Jadi Sebenarnya Antara Islam Dan Nasionalisme Asil Islam Kedonesiaan Sudah Terbentuk Sejak SI Dimana SI Itu Yang Mempersatukan Adalah Keagamaan Dan Tetapi Juga Mereka Membentuk Sepakat Dengan Bersatu Antara Nusantara Itu Dalam Bentuk Perjuangan Bersama Karena Itulah Beberapa Kalangan Menyebut Bukan Budi Otomo Organisasi Nasionalis Pertama Tetapi SI Nah Ini Nanti Dilanjut Lagi Antara Islam Dan Keindonesiaan Yang Bersatu Itu Di Dalam Apa Yang Kita Sebut Apa Namanya Penghapusan Silah Satu Di Dalam Piagam Jakarta Dan Diubah Menjadi Silah Satu Seperti Yang Kita Kenal Pada 18 Agustus 1945 Karena Itulah NKR Ini Berdiri Sesungguhnya Sumbang Dari Para Elit Islam Yang Karena Itulah Syahrir Apa Namanya Memberi Hadiah Dalam Tanda Petik Adanya Kementerian Agama Yang Itu Menjadi Konstruksi Indonesia Di Dalam Konteks Nation State Itu Berbeda Dengan Negara-negara Lain Apalagi Dengan Perancis Kalau Perancis Kan Model Negara Sekulernya Itu Adalah Yang Disebut Dengan Anti Agama Sekali Karena Antara Kaum Agamawan Dengan Kaum Republik Itu Berhadapan Dan Berapa Orang Yang Dibunuh Dari Kalangan Gereja Pada Revolusi Perancis Indonesia Itu Oleh Ira M. Lapidus Sering Disebut Sebagai Secular State Juga Bukan Islamic State Karena Yang Membedakan Dengan Negara Neo Islam Penerapan Hukum Pidana Islam Secara Harfiah Kalau Indonesia Penerapan Hukum Pidana Islam Secara Harfiah Nah Tetapi Bentuk Kalau Di Barat Itu Indonesia Hampir Sama Dengan Di Amerika Atau Yang Paling Menampai Inggris Karena Inggris Itu Menganut Apa Yang Disebut Dengan Adanya Mengakui Adanya Yang Disebut Dengan Gereja Negara Yang Disebut Dengan Gereja Anglikan Jadi Inggris Itu Meskipun Negara Sekuler Dia Mengakui Keberadaan Agama Bahkan Itu Adalah Gereja Milik Negara Padahal Apa Namanya Kalau Disebut Negara Sekuler Itu Adalah Negara Yang Dimana Negara Tidak Mengurus Agama Sama Sekhari Jadi Dalam Waktunya Amerika Kan Begitu Juga Cuma Kan Di Amerika Tidak Anti Agama Tidak Ada Satu Negara Yang Uangnya Ada In Trust Apa Namanya In God We Trust Jadi Pada Tuhan Kami Percaya Kecuali Dolar Amerika Meskipun Di Amerika Itu Agama Juga Dibiarkan Karena Itulah Model Indonesia Itu Negara Sekulernya Disebutnya Negara Bukan Freedom From Religion Seperti Di Perancis Apalagi Di Soviet Negara Komodis Atau Kuba Atau Cina Jadi Memang Benar-benar Freedom From Religion Tetapi Freedom Of Religion Jadi Konsepnya Negara Pancasila Itu Tidak Tidak Baru Sebenarnya Karena Itu Kan Berkembang Di Negara Dimana Jadi Agama Itu Bukan Sesuatu Yang Untuk Disingkirkan Tetapi Lebih Lebih Negosiasi Bagaimana Agama Berperan Dalam Wilayah Publik Yang Kadang Kadang Kuat Kadang Enggak Makanya Kemarin Itu Waktu Terjadi Peristiwa 9 11 Sebagian Organisasi Islam Di Disyukurin Oleh Yang Menolak Kalian Mendukung Orang Yang Ternyata Memang Memerangi Umat Islam Pada Peristiwa Setelah 9 11 Karena Kan Mereka Gak Mendukung Repo Demokrat Waktu itu Karena Demokrat Lebih Dekat Dengan Waktu Itu Lebih Dekat Dengan Kalangan Yahudi Karena Itulah Lebih Pada Pertimbangan Politik Luar Negeri Tapi Ternyata Politik Dalam Negeri Penting Sebagaimana Yang Profesor Tadi Profesor Menyampaikan Bahwa Tema Keindonesiaan Keislaman Dan Modernitas Itu Secara Budaya Dibawa Oleh Teman-teman NU Dan Teman-teman Mohamediyah Nah Pertanyaannya Bagaimana Masa Depan Gagasan Keislaman Keindonesiaan Dan Modernitas Itu Dibawa Ke Ulang Ulang lagi Barusan Agak Terputus Bagaimana Tadi Tadi Profesor Menjelaskan Bahwa Secara Budaya Konsep Keislaman Keindonesiaan Dan Modernitas Itu Sudah Dibawa Oleh Teman-teman NU Dan Teman-teman Nah Tinggal Sekarang Partai Bagaimana Gegasan Itu Dibawa Dengan Dengan Resmi Begitu Ketubuh Partai Agar Ini Menjadi Tema Negara Sementara Ini Tempo Lalu Memang Sudah Dibawa Kepada Negara Tapi Kemudian Terputus Bagaimana Negara Ini Kedepan Bisa Membawa Islam Sebagai Nilai Membawa Indonesia Sebagai Amanah Dan Sekaligus Meneranitas Walaupun Sudah Dibawa Sekali Lagi Oleh Memadiyah Dan Teman-teman NU Tapi Ketika Oleh Partai Belum Ada Yang Dengan Resmi Dengan Bahasa Struktur Menjadikan Satu Nafas Modernitas Indonesia Dan Keislaman Kan Sampai Hari Ini Belum Baik Apa Namanya PAN Maupun PKB Belum Dengan Tegas Membawa Itu Apalagi Kalau PKS Dan PBB Ini Lebih Mundur Lagi Karena Dia Juga Misalnya Jarang Teman-teman PBB Teman-teman PKS Membahasakan Pancasila Saja Jarang Begitu Monggo Ya Memang Kalau yang Secara Utuh Yang Digabung Islam Keindonesiaan Kemuderenan Yang itu Penting Tadi Saya Sudah Jelaskan Itu Hingga Hari Ini Ya Memang Kan Belum Secara Kuat Itu Dipegang Belum Secara Kuat Karena Ada Yang Kuat Di Islam Dan Kemuderenan Di Dalam Kontek Ini Partai Partai Nasionalis Ada Yang Kuat Di Lebih Pada Islam Dan Hubungannya Dengan Negara Tetapi Lebih Pada Islam Meskipun Menerima Juga Kemoderenan Kayak PBB Sama PKS Nah Yang Yang Tadi Saya Sebutkan Sebenarnya Kayak PKB Kan Kena Kepanjangan Tangan Wala Bagaimanapun Dari NU Secara Gagasan Meskipun Secara Keorganisasian Cenderung Bisa Dipisah Itu Kan Lebih Kuat Pada Islam Nusantara Dan Islam Indonesia Kalau PAN Apa Namanya Kan Memang Lebih Kuat Dari Sisi Islam Kemoderenan Sehingga Memang Kalau Islam Kenusantaraan Di dalam Beberapa Bagian Tidak Terlalu Nampak Meskipun Di Muhammadiyah Sebenarnya Antara Islam Keindonesiaan Dan Kenusantaraan Itu Sebenarnya Ya Kuat Juga Misalnya Pakaian Pakaian Dari Sejap Pendirinya Menerima Pakaian Batik Meskipun Pakaian Sarun Pakaian Pokoknya Kayak Orang-orang Budi Utomo Karena Kalau Gagasan Mengenai Penguasaan Atas Ulama-ulama Nusantara NU Lebih Kuat Meskipun Kalau Kita Lihat Dari Sisi Individual Kayak Azumardi Azra Yang Mengkaji Jaringan Apa namanya Ulama Itu Juga Kuat Demikian Juga Dengan Beberapa Orang Muhammadiyah Yang Ada Yang Dari Alumni Alumni UIN Kuat Tapi Yang Misalnya Dini Samzuddin Tetapi Yang Sisi Kenusantaraannya Kan Apa namanya Kurang Tapi Dari Sekian Partai Itu Apa namanya Yang Sebenarnya Mengusung Sisi itu Dan Agak Kuat Ya saya Lebih melihat Sebenarnya Di PAN itu Sebenarnya Karena Di PAN Ada Sisi Apa namanya Kenusantaan Ada Sisi Ke Indonesia Meskipun Memang PAN Saat ini Ya didera oleh Persoalan Apa namanya Internal Di mana Terjadi Perpecahan Antara Generasi Tuanya Di bawah Aubadu Amin Rais Karena itulah Amin Rais Sebenarnya Seharusnya Sekarang Sudah menjadi Guru Bangsa Saja Malah Sekarang Lebih banyak Merusak Dirinya Sendiri Lewat Tingkah Polahnya Padahal Gagasan Gagasan Awalnya Itu Sebenarnya Di tubuh Amin Rais Ada unsur Dua hal Tadi Islam Keindonesiaan Dan Kemoderenan Misalnya Islam Keindonesiaan Bisa Dilihat Dari Sisi Penolakan Atas Islamic State Dan Juga Gagasan Gagasan Seperti Pluralisme Gagasan Gagasan Seperti Keadilan Sosial Ekonomi Yang Masih Dia Pegang Juga Platform Dan Juga Gagasan Gagasan Mengenai Demokrasi Karena Dia Tokoh Reformasi Tetapi Sekarang Ini Masalahnya Jadi Sebenarnya Kalau Secara Gagasan Itu Sudah Dipegang Hanya Memang Tadi Tidak Semua Partai Memegang Kedua-duanya Tetapi Hanya Salah Satunya Bahkan Antara Islam Dan Kemoderenan Saja Di dalam Kontek tertentu Seperti Apa namanya Apakah Islam itu Harus Islamic State Atau Enggak Itu Yang 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 Masih Di Perdebatkan Karena Memang Harusnya Para Elit Muslim Di Indonesia Saat Ini Yang Sering Perpecahan Antara Kaum kampret dengan kaum apa itu? Cebong. Cebong. Nah itu kan perbedaannya diantaranya di konsep apa namanya negara itu ya. Apakah secular state itu islami atau enggak? Negara Pancasila itu islami atau enggak? Itu masih juga sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau negara Pancasila adalah negara yang sama dengan negara yang dibentuk oleh nabi dalam bentuk piagama dinah itu yang tanpa negara multi etis dan multi agama. Nah sementara kalau islami state yang berikutnya ya itu tadi hampir sama model negara khilafah. Meskipun pada periode Umar sebenarnya kita bisa lihat apa namanya lebih pada islam substantif. Karena dia adalah penegak keadilan sosial. Nah yang paling menyedihkan kalau kita mau bicara keislaman saja ya jangankan digabung dengan ya mungkin kalau ke apa namanya antara partai dengan keindonesiaan dan kemoderanan masih lumayan. Tapi kalau islaman dalam pengertian moralitas keagamaan itu partai islam itu kenapa sekarang ini kan memang terima kasih.